Pembedaan dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pelajar dan pesatren Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor memberikan edukasi akan bahaya narkoba di Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sosialisasi serta edukasi yang dilakukan BNN Kabupaten Bogor kepada ratusan santri dan santriwati Gunung Putri Kabupaten Bogor ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang saat ini angka penyebarannya sangat tinggi. Kepala BNN Kabupaten Bogor AKBP Mohsabi mengatakan, kegiatan sosialisasi serta edukasi di kalangan remaja dan pelajar dirasa efektif demi memerangi bahaya narkotika di Kabupaten Bogor. Bogor sebagai penyangga ibu kota dinilai sangat strategis dalam penyebaran barang haram tersebut. Pencegahan kita harap semua santri terbekali tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan tahu harus bersikap seperti apa apabila ada jangka narkotika itu dan juga penting untuk bisa menentukan apabila menemukan adanya peredaran dalam dirinya. Hadirnya Bapak dari BNNK dan Bapak dari Balai Rehabilitasi mereka memberikan wawasan kepada para orang tua, para guru, para kiai, para pembangunan pesantren untuk selantiasa mewaspadai setiap pengaruh-pengaruh dari luar terutama yang berkaitan dengan obat-obat pelara. Kegiatan sosialisasi serta edukasi kepada remaja, pelajar, serta santri akan terus dilakukan BNN Kabupaten Bogor demi menyelamatkan tunas bangsa dari bahaya narkotika. Dari Kabupaten Bogor, saya Fulhardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton